Halo Agan dan Sista, kembali lagi bersama kita tim Terkam Dan perkenalkan gue Andra Dan saya Sandi Nesmanak Kita dari Fotografi Hantu Indonesia Ingin menjelaskan tentang cerita kita nih kemarin dari hunting yang lalu di daerah Ciracas Sebenernya itu pengalaman yang paling luar biasa banget Kenapa? Karena kita ngerasain bau kentang yang disini ceritain dengan Kang Sandi Terus juga ada bau darah sedikit Iya ada bau darah gitu ya Dan memang pabrik ini juga cukup anker Dan kita bener-bener ngerasain sesuatu yang Yang luar biasa Sangat-sangat senang sih Kang Sandi mungkin boleh cerita nih Jadi pabrik itu adalah pabrik testil yang Terletak di daerah Eksitol Eksitol Ciracas Jadi disana itu Pabriknya besar sekali ya Kang Terus lagi Itu pabrik Mungkin pas Jaman-jamannya order baru Itu ditutup karena ada Kejadian magis ataupun mistis ya Kang Jadi Karena mungkin mengganggu ya Kang Mengganggulah itu produksi jadi ditutup Mitosnya adalah seperti yang teman-teman kemarin sudah Agar-agar kemarin yang sudah pernah lihat itu ada Terus apa itu Kang Ataupun ekor harimau Ekor harimau Jadi begini FHI itu kenapa sih kok Mungkin agar-agar sekalian yang kemarin nonton Banyak yang bertanya itu di kolom komentar Kenapa kok Foto nya mana nih Foto nya mana Jadi begini Sistem di fotografi hantu Indonesia Untuk kita membuktikan bahwa itu adalah foto yang Memang itu benar hantu Itu kita harus melakukan analisa selama satu minggu Kenapa kita melakukan analisa selama itu Karena kita harus membandingkan dua foto Lalu kita akan mengedit mulai dari kontrasnya Brightness nya Ditambah juga dari kecepatan shutter speed nya Terus bukaan lensanya Itu kita harus Kita harus cek semua Apakah Ini hanya sebatas spektrum Spektrum cahaya yang masuk ke dalam kamera Atau memang makhluk guide yang Terangkap kamera Terangkap kamera Seperti itu Seperti yang kita lihat disini Di video kemarin itu kita sebut Agar-agar saksikan ya Di kamera Ya yang ini pertama itu buntut harimau Buntut harimau Nah buntut harimau ini Kelihatan jelas banget ya Gaksas banget Dan mungkin banyak pertanyaan Dari ajaran akan sekalian Kenapa sih hanya buntutnya Kenapa gak harimau ya Gitu Makhluk guide itu sebenarnya Mereka itu Gimana ya sang ya Mereka itu punya emosi Iya emosi Ketika mereka itu ingin menunjukkan Menunjukkan identitas mereka Sebenarnya mereka itu harus Meneluarkan kekuatan yang Besar sekali Besar sekali Untuk Menampakan diri Menampakan diri Dan jarang penampakan juga Kita ataupun suspek yang Tertangkap di atas 90 ya Ya Rata-rata 70 Ataupun 80 Dan untuk analisa itu Kita selalu memfoto Di tempat yang sama Selama 2 kali Dan frame itu Kita akan Kita akan lihat Dan yang uniknya Dari foto yang Ini Dari foto ini Di frame selanjutnya Itu agar-agar bisa lihat Si Untuk ini Jadi sedikit mengecil Ataupun Kepotong sebagian Iya Jadi pada kondisi itu Mungkin kalau Kemarin Kemudian Agar-agar melihat Videonya Itu kan sempat Tidak lama Dari Kita lagi ngobrol yang foto Ada kejadian Kejadian Mistis Yang dimana Kita mendengar suara Di belakang Suara yang lari itu Terus Gak lama dari situ Kebetulan Kang Dika yang lagi foto Di sana Itu langsung dia foto Di frame kedua Di waktu yang Hanya jeda sekitar 15 detik kan Dan ternyata di foto kedua Si buntut itu Mulai menjauh Menjauh Sedikit Apa sih Energinya berkurang Iya Energinya berkurang Dan Mungkin kalau Kemarin kita Lihat di video Agar-agar melihat di video Itu Ada video Ada anak kecil Iya anak kecil Tapi malu-malu gitu Iya Jadi Kelihatan banget Disitu Si anak kecil itu Mengintip Ayo Coba Kenapa lari Kenapa lari Terang Takut Dan ini sebenarnya Pengalaman yang Bisa dibilang Video pertama kali Yang FHI dapat Berdasarkan dari Video Karena kebanyakan kita Suspectin dari foto Foto Betul Ini baru pertama kali dari video Ini foto selanjutnya Yaitu Pocong ya Kang Iya Pocong ini Didapatkan Ataupun tertangkap oleh Kameranya Kang Bayu ya Iya Jadi di saat itu Dia mungkin Sedang berjalan Tapi menurut dia Ada yang Memperhatikan Dari sosok Arah Ataupun dari arah Pohon pisang Nah Dia langsung sigap Memfoto Sampai dua kali Tapi yang Prem pertama itu Tidak ada penampakan Tidak ada penampakan Cuman Saat di prem kedua Itu Tertangkap sangat Jelas banget ya Kang Iya Sosok Pocongnya nih Yang sedang ngintip ya Jelas banget nih putih Dan mukanya nih Kelihatan ada Masih di Iya Masih di Ya Senutin Lalu foto kedua Ini Bisa kita lihat Ada Muka Ada kayak kepala Orang Menengkorak ya Kang Iya Kayak Kepala orang Dan ini hanya kepalanya saja Dia sedang Menengok ke arah Samping Jadi keliatan Butuk hidungnya Matanya Yang ketiga ini Foto Bisa dibilang Seperti butoh hijau Kenapa Karena Kelihatan banget Itu Mungkin butoh hijau itu Semacam Kalau di Orang Biasa Tau Seperti gondol wo Cuma Si Maluk gaib itu Berwarna hijau Seperti gondol Apakah ada airnya Kebanyakan dari masyarakat Sekitar itu Menyebut butoh hijau Ini sebenarnya Adalah foto Bonus yang kita dapatkan Kenapa Karena Memang menurut kesaksian Dari beberapa security Mengatakan bahwa Di salah satu Pohon beringin Ini pohon beringin Besar sekali Jadi di pohon beringin Itu memang Sempat ada Penampakan Butoh hijau Menurut mereka Tidak Untuk Foto-foto Nanti Dari Agar-agar sekalian Ada beberapa foto-foto lagi Yang mungkin Nanti akan ditayangkan Seperti Contoh Kayak ada Semacam Cahaya putih Cahaya putih Cahaya putih Yang Tebang Di Jadi di Sedepannya Fabrik itu Ada Kayak semacam Lapangan yang besar Dan Salah satu Tim Heva itu Memfoto Oh Kayak semacam Ada yang Lewat Cahaya putih Cuman Untungnya Terangkap frame Terangkap kamera Dan Ada beberapa juga Kayak ada dua Spektrum cahaya Yang entah Dimana Ketika kita foto Di tempat yang sama Itu selalu muncul Sedangkan Itu benar-benar Tidak ada Pencahayaan Sama sekali Pencahayaan Hanya Ada dari Pabrik Yang Kita datangi Jadi Itulah Hasil-hasil Foto Dari Kita FHI Berserta Tim Rekam Mudah-mudahan Agar-agar sekalian Bisa Melihat Silahkan Agar-agar juga Menganalisa sendiri Bagaimana hasil foto-foto Yang kita dapatkan FHI disini Melihat Apakah Memang mitos-mitos Yang ada di Daerah sekitar Masyarakat Itu Benar adanya Atau Hanya sebatas Cerita-cerita Yang dikembangkan oleh Masyarakat Disana Dan dibesar-besarkan Dan dibesar-besarkan Like Comment Dan Saya Andra Saya Sandi Terima kasih Terima kasih